Intro Sekilas Info Kali ini saya akan membawakan berita hangat, aktual dan terpercaya Bersama saya, Angga Kurchaci Berita hari ini, langsung aja Beredar viralnya di media sosial Nama unik, seorang remaja cantik yang berumur 18 tahun Asal Gunung Kidul Menarik perhatian para warga plus 62 Yaitu dengan nama Ditaleni Rafia Yang berarti dalam bahasa Jawa yaitu diikat kuat menggunakan Rafia Dan ini dia berita selengkapnya Halo teman-teman Kami dari Ngaliman Geng Ini kita udah ketemu sama Mbak Dita Mbak Dita yang baru viral di Twitter, di Instagram juga ya Mbak ya? Nah itu, pertama awal-awal kok bisa viral itu bagaimana Mbak? Kan itu di Instagram Guyun Jawowaton Itu ada nama kata-kata gitu Anak pertama namanya Ditaleni Rafia, terus menyebutnya nama dua namanya apa Terus, saya itu dikasih tau sama temen saya Terus saya komentar di Instagram tuh Terus, kok ini nama saya dipake buat kata-kata ini gitu Terus, dia DM Kok beneran jenemu iki Terus, ya terus kan informasi itu Buktinya apa gitu Saya kasih foto KTP Berarti itu awal mulanya viral gara-gara Mbak E ngirim gitu ya Lampau foto KTP Kan dia tanya tau mas Buktinya apa, nah saya kasih kasih foto itu Terus, merasa seneng gak Mbak dengan pemberian nama itu? Mereka seneng, ya seneng sih Seneng ya? Pernah gak punya pengalaman pas masa sekolah Kalau sekolah gak pernah jenis sama sekali Gak usah berhenti temen-temen nih ya Ape lah, gancang-gancang nih Terus, menurutnya Follower pertama dulu, pas sebelum viral tuh berapa? Kalau follower pertama itu, 1013 sampai sekarang malu 7 ribuan Udah 7 ribuan dalam jangka waktu? Tiga hari sekarang Tiga hari lainnya Tiga hari ini Gak ada perasaan yang mbak? Tiga hari ini setelah viral itu? Ada senengnya, juga ada senengnya Karena ada juga sih orang yang komentar jelek Itu saya merasa gimana gitu Tapi ya gak apa-apa namanya juga menyesal Gak usah banyak lo, menengsing jelek-jelek Gak usah juga panggil, gak usah di jendronin ya 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 awalmu apa kok bisa namanya itu berarti pemberian dari ibu atau bapak kalau Dita itu pemberian dari ibu sejak mengandung saya itu katanya mau besok kalau anak perempuan namanya Dita terus panjangnya apa terus yang nambahin bapak-bapak ini mbak Dita berarti masih sekolah ya masih sekolah dikali ibu Sintan Bu Bu Emi Bu Emi Ibu Mbak Dita ini kok dulu awal mulanya bisa dikasih nama Mbak Dita Leni Raffia itu awal mulanya dari mana awal mulanya ya dulu itu kan saya pernah berpikir nanti kalau aku punya anak perempuan karena kasih nama Juta tapi lanjutannya belum belum dapat ya terus kayaknya saya kalau ditalani itu bagus gitu saya bilang sama ayahnya Mbak Dito terus ditalani ya bagus kalau arti Jawa itu kan pesan jalan Jawa itu kan ditalani itu diikat terus diikat sama apa ya terus saya punya ide sama bapaknya itu menempat banyak Raffia aja gitu ya itu bagus biar gampang diingat kalau ditalani jadi Raffia itu kan Raffia itu banyak yang membutuhkan dan kalau ditalani itu diikat terus anak perempuan tidak boleh kemana-mana intinya biar sama orang tuanya bisa menurut sama orang tua itu bagus ya kalau yang apa ya yang suka ya bagus tapi kalau ya ada kan ada orang yang nggak suka gitu Pak ditalani gitu oke dimana kalau sisat gitu berarti itu ya banyak yang kontra itu pas ya ya ada tapi ya enggak banyak sih yang banyaknya buka lucu unik nama anaknya bu gitu kalau dimana-mana itu bilangnya unik lucu bagus ini mbak Dita anak yang pertama yang pertama itu perasaannya setelah dengan viralnya mbak Dita ini di trending Instagram Twitter di Facebook itu keberpun pun ya perasaan saya ya ya senang sih mas tapi ya ada susahnya juga nih ya 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 pasti ya bangga gitu lah tapi kalau ada yang nggak suka itu ya gimana ya gimana ya gimana ya mending nggak usah di dengerin aja ya kalau ya ya tapi yang nggak suka ya nggak apa-apa lah kalau orangnya banyak loh ya tapi Alhamdulillah banyak yang suka banyak yang respon baik gitu nggak apa-apa ya malah bangga jadi orang tua demikian sekilas info pada hari ini jangan lupa like komentar subscribe ya ya